Salah satu pemain muda Arema yang jadi perhatian adalah Jayos Hariono, pemain asli Kabupaten Malang itu perlahan tapi pasti menjadi salah satu pemain kunci tim Singoedan, dan Solid Arema merangkumnya sebagai berikut. Salam satu jiwa Arema Sejak musim lalu dia tak lagi dianggap sebagai pemain pelengkap, namun Jayos Hariono masuk dalam gerang kalimitengah Singoedan, terlebih musim ini dia bisa menyinggirkan Evan Dimas Darmono. Ada yang menarik dalam lagu yang digelar di Stadion Kanjuruhan, kala Arema bersuara Nusantar FC, bukan Ilhamudin, juga bukan bola Sergio Silva, tapi dengan pemain yang identik dengan nomor pukung 14. Sosok yang mampu mencuri perhatian pada pertandingan itu adalah gelandang muda potensial Jayos Hariono, dia mampu tampil efektif selama 79 menit dan menorekkan satu gol serta satu asis. Golnya lahir pada menit ke-22 yang merupakan gol kedua Arema FC, gol tersebut bermula dari Johan Alvarisi saat melepaskan tembakan keras yang mengenai tiang gawang. Bola pantul itu lantas disambar oleh Jayos Hariono yang membuat jala gawang Hilmansyah bergetar untuk kedua kalinya, berikutnya Jayos berkontribusi untuk gol ketiga pada menit ke-29. Kali ini berawal dari tendangan bebas Arkan Fikri yang disambur jendulan oleh Jayos Hariono, bola lantas diselesaikan oleh Sergio Silva menjadi gol dengan tendangan volley. Menariknya pemain asli Malang itu hanya menorekkan satu tembakan serta satu umpan kunci namun semuanya mampu berubah menjadi gol yang menentukan raihan tiga poin untuk Arema FC. Jayos Hariono adalah pemain muda potensial yang dimiliki oleh Arema FC yang berposisi sebagai gelana pertahan. Ya, dibawah kendali Eduardo Almeida, pemain yang identik dengan nomor punggung 14 itu semakin bersinar, merebut posisi inti, serta namanya sudah dikenal di belantika sepak bola nasional. Dan bagaimana komentar Anda? Salam satu jiwa, Arema. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.